Pemirsa darurat kondisi industri tekstil Indonesia membuat puluhan pabrik tekstil gurung tikar dan ribuan pekerja dipecat. Pemerintah diminta mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. Industri tekstil Indonesia sedang dalam situasi tidak baik-baik saja. Menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja lebih dari 13.800 pekerja. Karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari Cina membanjiri pasar domestik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstil Indonesia, Jemi Kartiwa, justru mengatakan penyebab terbesarnya industri tekstil nasional sedang tidak baik-baik saja. Ketika Kementerian Perdagangan merombak Permendek nomor 36 tahun 2023 yang terkait dengan pertimbangan teknis. Padahal pertimbangan teknis tersebut merupakan bentuk proteksi atau perlindungan bagi industri dalam negeri agar tetap bertahan di pasar domestik. Perespon itu, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk berlakukan kembali Permendek nomor 36 tahun 2023 atau menerapkan kebijakan biaya masuk tindakan pengaman dan biaya masuk anti-dumping. Pemerintah Indonesia akan menetapkan biaya masuk terhadap barang-barang impor asal Cina. Tarif biaya masuk barang impor asal Cina bisa mencapai 200 persen. Besok, kalau itu selesai surat, berarti lusa, tiga hari kemudian pengenaan biaya masuk BMTP dan anti-dumping itu bisa selesai. Nah, sementara untuk merusung-merumuskan, melindungi jangka panjang, tadi usulan Menteri Pendusrian, apakah kembali ke Permendek 8 atau nyusun aturan baru, nanti kami akan merunding lebih lanjut. Apapun kebijakan pemerintah, tentunya bisa segera dikeluarkan dalam minggu-minggu ini demi menyelamatkan industri tekstil. Namun demikian, pengamat industri pertekstilan Risa Tansil Rahman menilai pemberlakuan biaya masuk tindakan pengamanan dan biaya masuk anti-dumping diklaim membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 6 bulan sampai setahun. Solusi cepat yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mengembalikan Permendek nomor 36 tahun 2023. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.